Terima kasih. Terima kasih. Ya, suami saya juga terlibat sebagai pimpinan dari Cakalele. Jadi waktu di acara terian masuk lapangan, langsung mereka ditangkap. Sampai sekarang di bawah, tidak ada punya hubungan relasi antara saya dengan suami saya sampai sekarang. Yang terjadi adalah teman-teman ini menarikan tarian Cakalele di depan Presiden pada waktu kunjungan di Maluku sambil mengibarkan bendera. Jadi mereka sama sekali tidak melakukan kekerasan, mereka hanya menari. Mereka menggunakan cara-cara sipil yang damai. Akan tetapi ternyata proses yang mereka alami sungguh-sungguh tidak manusiawi, melanggar hak asasi dan peradilannya tidak fair. Mereka ditangkap, disiksa, kemudian baru mereka dibawa ke pengadilan dengan tuduhan mereka mau memisahkan diri dari negara Republik Indonesia, melakukan suversi. Memang saya tahu bahwa suami saya akan melakukan tarian-tarian. Dengan membuat tarian-tarian itu dia akan mendapat hukuman, memang saya tahu. Karena di muka Presiden. Tapi saya kira mendapat hukuman itu seringan saja. Saya tidak sangka bahwa mendapat hukuman seberat itu yang dia akan alami. Karena cuma membuat tarian-tarian, bukan membuat hukuman, bukan membuat kesalahan yang, atau membunuh, membuat hal lain. Kenapa untuk hal yang demikian, yang membuat hal sekalian-kalian saja mereka dapat menghukuman 20 tahun, seumur hidup, 20 tahun, 17 tahun. Waktu suami saya ditangkap, dia disiksa di Ambon. Jadi penyiksaan yang ia terima, pertama, dia direndam di air. Dipukul dengan rep, dipukul dengan kabel, dibakar mukanya, ditembak, tapi peluru tidak kena. Itu mujizat Tuhan berlaku. Kalau suami saya sekarang berada di Malang, di penjara Malang. Sudah dibawa tanggal 24 Januari, bulan kemarin, sampai sekarang sudah... Mara bulan, Januari, Turbari, Maret, Azur, Mei, Juni, Juru, Setelah, Sudah 8 bulan, 8 bulan. Mereka sekarang ini terpencar. Sebagian ada di tahanan di kota Ambon, sebagian ada di Jawa Timur, sebagian juga ada di... ...untuk memblok mereka adalah memisahkan mereka semua dan juga menjauhkan dari keluarganya. Itu yang mereka coba lakukan supaya mereka tunduk, tidak melawan. Tapi menurut saya itu sesuatu yang tidak efektif dan tidak pernah berhasil. Pertama, mereka memang sulit dikunjungi karena keluarga juga takut, kan? Karena takut dituduh dan mereka ditangkap. Jadi problem kunjungan juga masalah. Hak komunikasi itu juga hak daripada tahanan. Tidak boleh dia diisolasi begitu, ya. Paling sulit untuk saya itu ya uang biaya untuk anak-anak kebutuhan sekolah. Ya, saya merasa kehilangan... Saya kekuatan untuk bekerja. Saya tidak mampu untuk mencari uang untuk membiayakan anak-anak sekolah. Jadi saya putus pengharapan. Jadi kami berbuat demikian supaya mata pemerintahan terbuka untuk kami sebagai anak meluku. Jadi kami minta supaya kami berbuat demikian supaya mata pemerintahan terbuka. Karena kami kan sudah merdeka. Tapi kami cuma minta hak kami yang dikemelikan. Mereka merasa bahwa mereka pernah secara sah mendeklarasikan kemerdekaan yang pada saat konstitusi RIS berlaku. Setelah saya menangani kasus itu, ya, saya mengajukan banding. Dan ternyata hukumannya turun, ya, turun. Dan sekarang prosesnya sedang dikasasi, di Supreme Court, ya. Dan saya berargumentasi pada pengadilan bahwa mereka tidak melakukan kekerasan. Jadi pasal yang dikenakan terhadap mereka sebenarnya tidak benar. Nanti saya akan mengkampanyekan persoalan ini sampai ke internasional. Supaya semua orang tahu ini. Supaya juga pemerintah Indonesia mau belajar dan berubah. Menghormati nasib dan hak-hak dasar rakyat Maluku. Tuhan memberikan membuka jalan. Ada dari saudara dari John Penjahid yang mengurus, lalu menaik banding. Dia mendapat, beba betul dari hukuman seumur hidup, dia turun 15 tahun. Sampai sekarang. Ya, suami saya menelepon dari penjara saya di rumah. Saya berada di rumah, ya. Sementara bersembunyi, saya kan tidak bisa melihat mereka. Setelah saya mendengar itu, hanya saya berdoa. Ya, saya berdoa akhirnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.